Masalah Palestina adalah salah satu isu kontroversial di kalangan umat Kristen. Dimana sebagian umat Kristen baik secara global maupun di Indonesia lebih mengidentikan isu Palestina dengan Hamas atau Islam. Padahal di sana ada pula orang-orang Kristen Palestina yang juga memperjuangkan kemerdekaan negara mereka. Seperti apa peran orang Kristen Palestina? Yuk kita bahas bersama. Untuk memulai video ini, mari kita definisikan terlebih dahulu siapa itu umat Kristen Palestina. Umat Kristen Palestina atau dalam bahasa Arab disebut Masihun Filastiniyun merupakan komunitas Kristen Arab dari berbagai denominasi gereja. Mulai dari gereja Ortodoks Yunani, gereja Katolik Roma, Angwekan, sampai bermacam-macam aliran Protestan. Berbeda dengan orang Kristen Libanon yang kurang suka disebut sebagai orang Arab, orang Kristen Palestina malah mengidentifikasikan diri sebagai orang-orang berkebudayaan Arab yang berasal dari keturunan campuran Arab Gassanid, Romawi, Pisantium, sampai sisa-sisa pasukan perang Salid. Oh iya, saya pernah membahas salah khusus tentang kerajaan Kristen Arab Gassanid di video ini. Lanjut ya, menurut survei tahun 1990, diperkirakan jumlah orang Kristen Palestina mencapai 6,5 persen portal penduduk. Namun dalam laporan tahun 2023, jumlahnya melanggung drastis hingga di bawah 2,5 persen. Kok bisa? Hal ini disebabkan sebagian besar umat Kristen memilih beremigrasi keluar dari tanah suci. Lebih dari separuh berliaspora ke negara tetangga, bahkan sampai ke Amerika, Eropa, dan Australia. Saat ini, sebagian besar umat Kristen di Palestina tinggal di daerah perkotaan. Kota-kota yang dulu mayoritas diunyi oleh orang Kristen meliputi Bethlehem, Ramallah, Birsaid, Al-Sababida, dan Jaffa. Namun, semenjak perang Arab Israel tahun 1948, komposisi umat Kristen di kota-kota tersebut berubah cukup drastis, meskipun masih tergolong cukup banyak. Nah, di kota-kota itu tadi, wali kotanya dipegang oleh pejabat-pejabat Kristen. Jadi, tidak semua penduduk Palestina itu Islam ya. Tapi apakah umat Kristen mendukung Palestina Merdeka? Yuk kita bahas di bagian selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan perjuangan umat Kristen Palestina, jangan lupa quick subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria ataupun bombo supertanks. Terima kasih kepada para kesatria yang telah bergabung di bulan ini. Banyak yang mengira umat Kristen Pasina pasti mendukung Zionisme. Padahal sebenarnya kurang kepat loh. Di video ini kita akan melihat ternyata ada komunitas Kristen yang juga berjuang untuk kemerdekaan negara Palestina. Bahkan dokumen para klerus atau pentingi kerja pun ada. Kita mulai dari sejarah singkat awal masalah ini. Tersiwa perjuangan penduduk Palestina tentu dia lepas dari campur tangan pejajah di Inggris yang mendukung migrasi besar-besaran orang Yahudi Eropa ke Tanah Suci. Tentu masyarakat Arab-Palestina merasa terancam dengan kedatangan mereka. Namun perlawanan mereka itu seperti tidak ada gunanya. Terlebih setelah perang dunia terdua, Barat merasa memiliki hutang terhadap bangsa Yahudi sehingga cenderung melindungi mereka. Namun saya tidak akan membahas itu lebih dalam. Saya akan lebih menyeroti perlawanan kelompok Kristen Palestina masa-masa awal tersebut. Pada masa revolusi Arab di Palestina tahun 1936 sampai 1939, penduduk Palestina baik Islam maupun Kristen melawan penjajah di Inggris dan gerakan Sionis yang semakin menguat. Bahkan mereka menggunakan pendirian dengan gambar salib dan pulen yang melambangkan persatuan Kristen dan Islam di sana. Perjuangan ini bahkan digambarkan oleh seorang pujanda Kristen bernama Khalil Al-Sakadini sebagai perjuangan hidup dan mati. Bahkan dalam sebuah tulisannya, dia menyenjung Om Kumis Jerman atas tindakannya terhadap orang-orang Yahudi kala itu karena saking pencinya. Sampai pada tahun 1980-an, tokoh-tokoh Kristen masih berpengaruh kuat dalam perjuangan melawan Sionisme. Setelah Hamas muncul, barulah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Terlebih lagi, nanti Hamas itu berhasil mengalahkan Partai Fatah dalam pemilu Palestina terakhir. Tapi itu cerita lainnya. Kita akan lebih fokus ke dalam orang-orang Kristen saja. Bagaimana proses perjuangan mereka? Tentu seperti perjuangan kemerdekaan Indonesia, mereka memiliki dua jalur perjuangan, yaitu secara politik dan kekerasan. Yang pertama, secara politik, umat Kristen Palestina tidak tinggal diam. Apalagi mereka itu lebih terdidik dibandingkan kelompok lainnya. Tahkan mereka itu bangga akan pendidikannya. Tentu pendidikannya opi maju membuat mereka memiliki kesadaran akan nasionalisme yang tinggi. Mereka menyadari Sionisme merupakan ancaman. Bahkan surat kabar pertama Palestina, yaitu surat kabar Filistin, yang menyorakkan dengan lantang anti-Sionisme, didirikan oleh dua orang bersaudara yang beragama Kristen di kota Java, sebuah pusat kekristenan di sana. Memang secara politik saat itu, umat Kristen sangat berpengaruh di Palestina. Tapi tidak seperti tetangga Kristen mereka di Lebanon. Tokoh-tokoh Kristen Palestina lebih memilih jalur nasionalisme sekuler, bahkan nanti berkembang jenderung arah kiri. Mengapa? Selain karena jumlah yang tidak sebanyak di Lebanon, orang-orang Palestina mengutamakan nasionalisme. Harapannya adalah dapat menyinggirkan tirai agama dan bersatu dalam satu identitas yang sama, yaitu bangsa Arab-Palestina. Jadi memang dari awal tidak ada partai Kristen di sana. Kemudian kita melompat ke era setelah perang Arab tahun 1967. Di masa ini muncul tokoh pejuang Kristen Palestina yang terkenal dan cukup minitan. Congkohnya itu ada George Habes, yang berasal dari gereja Ordox Yunani. Dia merupakan pendiri Popular Front for the Liberation of Palestine, yang disingkat PFLP, dan dibantu oleh Wadi Haddad, yang menjadi pemimpin milisi persenjatannya. Kemudian ada Nayef Hawatmeh, yang berasal dari gereja Catholic Melkid, dan merupakan pendiri Democratic Front for the Liberation of Palestine. Dua partai ini berairan Marxis atau kiri. Kemudian juru bicara dari PLO, yaitu Kamal Nasir, juga beragama Kristen. Apakah ada peran wanita di sana? Tentu saja ada tokoh wanita. Congkohnya ada Hanan Asrawi, mantan Menteri Pendidikan PLO. Dia mendirikan partai Third Way atau Atarik Atalik, yang berharuan sosialis. Harapannya adalah partai ini dapat menjadi penengah antara Fatbah dan Hamas yang sering berseteru. Selain melalui jalan politik, beberapa tokoh tadi memilih jalur radikal. Contohnya ada George Habeas, pemimpin PFLP dibantu oleh Wadi Haddad. Mereka itu menjadi otak beberapa pembelajatan pesawat dalam peristiwa Black September tahun 1970. Para pembelajatan itu pun beberapa memiliki latar belakang Kristen, seperti Teresa Halsa dan Lela Khalid. Pejabat gereja radikal pun juga ada. Contohnya itu Uskup Agung Hilarion Kapusi dari gereja kapolik Melkit. Beliau membantu PLO menyeludupkan senjata pada tahun 1974. Setelah tertangkap, beliau dihukum 12 tahun penjara. Ibatnya, Patrick gereja Melkit saat itu, pemimpinnya Uskup Agung Hilarion, yaitu Maximus kelima, malah membela tindakan Sang Uskup. Akhirnya, Fatikan harus campur tangan dan berhasil membebaskan beliau empat tahun kemudian. Beliau tidak kapok lho. Bahkan sempat terlibat dalam pesiwa kapal Marfi Marmara yang diserang Israel saat membawa bantuan ke Janur Gaza. Contoh lainnya, terdapat dua orang Kristen yang menjadi anggota milisi Brigade Martir Al-Aqsa, sebuah milisi bersenjata milik Partai Fatah. Dua orang itu adalah Chris Bandak dan Daniel Sattabat George yang berasal dari Bethlehem. Chris Bandak sempat tertangkap saat pesiwa Intifada II, yang kemudian dibebaskan saat pertukaran bawan Pakistina dengan seorang tenta Israel, Gilad Salid. Sedangkan Daniel Sattabat George meninggal saat konfrontasi bersenjata pada tahun 2006. Menariknya, poster peringatan kematiannya menampilkan gambar gereja keluaran di Bethlehem. Masih baik contohnya. Silahkan kalian bisa mencari sendiri. Oh iya, yang menjadi cover video ini yaitu Wieselin Awad merupakan seorang wanita Kristen yang sempat menjadi ikon Intifada atau gerakan perlawanan Blastina. Fotonya menjadi populer karena didamparkan dia itu melempar batu ke arah pasukan Israel sambil melempeng sepatu berwarna kuning yang ecacing banget di bea. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Ternyata dia melakukan hal itu sepulang dari gereja. Bayangkan aja pulang dari gereja demonstrasi ikut lempar batu melawan pasukan Israel. Hebat kan? Dari tadi kita lebih banyak membahas peran awam ya. Meskipun tadi ada satu contoh bapak gereja. Sekarang kita akan melihat bagaimana gereja memandang masalah kematikan Palestina. Secara umum gereja itu mendukung kematikan Palestina meskipun memiliki sikap untuk lebih hati-hati dan lebih netral. Kita lihat yang pertama contohnya yaitu hubungan antara Palestina dan Tata Suci atau wakil dari gereja Katolik. Secara resmi keduanya memiliki hubungan diplomatik. Pada tahun 1948 Tata Suci mendirikan delegasi Apostolik Yerusalem dan Palestina. Luski pun tidak seringkat buta besar posisi ini cukup penting. Kemudian delegasi apostolik ini sekarang dijabat oleh Nusio atau Dubus Fatikan untuk Israel. Lalu sejak Bos Francis bertahta hukumat diplomatik ini meningkat memasuki babak baru dimana pada tahun 2015 ditandatangani perjanjian komprensif antara Tata Suci dengan Otoritas Palestina dan akhirnya pada tahun 2017 dibuka Ketutaan Besar Palestina untuk Tata Suci di Roma. Tentu hal ini membuat marah pemerintah Israel. Kemudian dari umat gereja Ortodoks juga terjadi gerakan kebangkitan Ortodoks Arab atau Al-Haraqa Al-Arabia Al-Urduksia yang bertujuan mengakhiri hegemoni klerus keturunan Yunani dan menggantinya dengan keturunan Arab. Hal ini disebabkan para klerus Yunani dulu punya pecenderungan untuk mendukung gerakan Sionisme. Meskipun gerakan ini tidak sukses besar tapi mereka berhasil mengeluarkan aturan jika para klerus gereja Ortodoks Yunani di Jerusalem haruslah warga negara Yordania dan mampu berbahasa Arab. Dan salah satu persat penting dari gerakan ini adalah berhasil menurunkan batrik Iraneus dari Jerusalem karena menjual properti kerja kepada organisasi Sionisme. Nah sekarang batrik Yunani Jerusalem rusak memposisikan diri senetam mungkin agar tidak menjadi masalah. Terakhir ada gerakan gerakan Palestina pada tahun 2009 dengan tujuan mengundang umat Kristen seluruh dunia untuk mendukung umat Kristen Palestina dalam melawan pendudukan Israel. Dalam peristiwa ini ditadalangani sebuah dokumen oleh beberapa tokoh Kristen baik awal maupun Perus dari berbagai aliran kerja. Salah satunya adalah mantan Patrick Latin Jerusalem Mos Mos Israel yang yang menekan gereja. Nah sekarang ini secara umum para kwerus bersikap lebih hati-hati karena jika menetang saat terbuka itu dapat membayarkan diri mereka bahkan mungkin komunitas gereja mereka. Contohnya yang terjadi pada Mos Jesus yang dibatasi pergerakannya yang tentu saja Sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk mengunturkan diri Ada lagi yang ditangkap dan di penjara Contohnya ada uskup agum atau lahannya Padahal beliau itu hanya protes lho Tidak seperti uskup beliau tadi yang menyentuhkan senjata Ya, selain membayakan diri sendiri juga dapat mengganggu komunitas Kristen Kita dapat melaksanilikan beberapa kali umat Kristen itu kesulitan dalam beribadah di sana Bagaimana keadaan sekarang ini? Sayangnya terdapat pergeseran Dulu sebelum tahun 2000-an Sebagian besar umat Kristen Palestina masih mengharapkan solusi berdirinya dua negara dapat terwujud Yaitu negara Israel dan Palestina dapat berdiri terpisah dan hidup berdampingan dengan damai Namun menurut survei terbaru dari Palestinian Center for Policy and Survey Research pada tahun 2020 Menunjukkan perubahan Yaitu hanya 31% penduduk Kristen yang masih menginginkan solusi dua negara tadi berwujud Dan puniknya lagi yang mendukung ini kebanyakan adalah penduduk yang senior Masih mengharapkan solusi berdirinya dua negara dapat terwujud Sedangkan kaum mudanya memilih sebaliknya Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini analisis saya ya Yang pertama, Israel semakin kuat sehingga berlawanan itu seakan-akan sia-sia Yang kedua, hilangnya figur pemersatu Palestina yang benar-benar dapat merangkul penduduk Islam dan Kristen sepeninggal Yasser Arafat Tiga, ada percenderungan meningkatnya gerakan Islam Radikal sejak munculnya Hamas Sehingga menimbulkan terkawatiran bagi umat Kristen Empat, ketidakpercayaan daripada pemerintah otoritas Palestina yang dianggap koru Lima, sikap pragmatis yang penting damai dan dapat hidup tenang Bagaimana menurut kalian? Apakah ini bisa menjadi alasan yang logis? Tulis di kolom komentar ya Jadi masalah Palestina ini awalnya bukan tentang agama ya Tapi lebih ke permasalahan bangsa Memang, air-air ini terframing menjadi persesiaan antaragama Sayang sekali Saya pribadi tidak mendukung Hamas Saya mendukung solusi dua negara dapat tercapai Yaitu negara Palestina dan negara Israel dapat hidup damai Sehingga umat Kristen pun dapat beribadah dengan baik Mengapa kok seridak dan terungga pun ke Israel tentunya? Ya karena sepertinya hidup orang Kristen di negara Yahudi itu juga nggak lebih baik gitu Kita bisa lihat contohnya yang banyak terjadi di akhir-akhir ini Di sosial media banyak sekalikan video yang kurang baik Sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Sampai jumpa lagi di video lainnya Salam